salah aduh salah payah oke salahnya dimana aduh salah malah diterpuk tangan oke kenapa mbak salah nah ini bener dong strategi penetapan pasar berarti kita akan menetapkan targeting oke kalau salah kasih dong jawabannya penjelasannya dong kayak saya tadi kan kalau anda salah saya jelaskan salahnya disini gitu kan ayo mbak tadi siapa tuh yang bikin mbak ratna ini ya mbak nana ya oke mbak nana alaman berapa itu jawabannya oke itu di modul berapa alaman berapa modul 1 oh jadi saya tahu anda itu ganti ya strateginya harusnya tujuan penetapan pasar anda ganti strategi nah boleh juga dong kalau anda nalar itu boleh loh ya kan strategi penetapan pasar adalah memilih satu itu betul juga loh coba anda coba anda pahami itu iya sih emang iya itu bener kalau anda ganti strateginya anda ganti tujuan nah tujuannya anda ganti strateginya itu bener loh ya kan ini harusnya bener tapi gak apa-apa lah yang mengikuti yang membuat soal ya sudah jawabannya salah kok ya gak apa-apa jadi ini anda kan mengutip pernyataan terus anda ganti aja gitu kan ya gak apa-apa itu teknik anda untuk mengelabih saya oke gak apa-apa yuk lanjut untung masih awal tapi diingat-ingat ya jadi untuk memilih satu atau beberapa atau bahkan mungkin seluruh segmen pasar itu adalah tujuan targeting ya bukan strategi penetapan pasar atau strategi targeting oke gak apa-apa lah oke lanjut ya pertanyaan kedua salah satu metode untuk memperoleh informasi secara sistematis adalah 5 way ini pertanyaan siapa ini ini pertanyaan siapa ini pertanyaan oh pertanyaan mbak salma ya oke oke ya saya kasih waktu saya 2 menit untuk cari di modul selamat menikmati 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 oke oke jawabannya benar jawabannya benar mbak salma saya jawabannya benar oke benar atau salah benar 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 saya tahu itu di modul 2 kan ya kan di modul 2 titik titik 11 ya 2 titik 11 itu jadi kita bisa menggunakan metode 5 way untuk menganalisis konsumen ya terus sebetulnya kalau kita mau mengumpulkan informasi itu tidak cuma 5 way tapi ada 1 hanya 5 way 1 ini di kelas dulu sempat dibahas juga waktu DTM oke yeay akhirnya saya dapat poin 20 tapi saya masih at least tidak punya hutang lanjut ke pertanyaan ke 2 eh ke 3 sorry prioritas rendah problem analisis dan sumber eksternal merupakan bagian dari rekomendasi manajemen atribut produk benar atau salah ini soal siapa ini soal siapa ini ayo ngaku soalnya siapa ini siapa nih prioritas rendah problem analisis dan sumber eksternal merupakan bagian dari rekomendasi manajemen atribut produk oke itu punya baterai 2 menit dari sekarang baterai oke kasih waktu untuk cari terima 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 selamat menikmati 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 eh bener yakin kalau nilai ok selamat menikmati 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 ini ada pertanyaan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ok 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apaan ini soal kayak gini? Soal siapa ini? Soal siapa ini? Yuk, soal siapa ini? Oh, soal Mbak V ya? Ya, saya ngerti exit barrier. Tapi sebetulnya kalau soal kayak gini tuh gak jelas juga apa exit barrier apa. Tapi jawaban saya salah. Jawaban saya salah, Mbak. Saya ingat saya cuma ada 4 deh. Oke. Saya ingat saya cuma ada 4 faktor. Bukan 5. Ya, ada teknologi. Itu ada itu di elemen 838. Ya kan? Oke, benar ya. Berarti berapa saya nilainya? 340. Oke, lanjut ya. Siapa ini? Soal siapa ini? Kategori produk yang baru bagi perusahaan, tetapi tidak bagi pasar sasaran. Karena produk sejenis sudah ada. Disebut new to the world product. New to the world product. Beneran? Eh, eh. Soalnya siapa ini? Cepat. Yuk, soalnya siapa ini? Oke, soalnya Mbak Susi. Saya minta 2 menit untuk cari di modul. Ini feeling saya mengatakan, Ini salah. Saya belum menemukan di modul sih. Cuma ini salah sepertinya. Masa kategori produk yang baru bagi perusahaan, tetapi tidak bagi pasar. Ini bukan ini. Kalau new to the world product itu berarti baru kan untuk world itu kan artinya dunia kan. Jadi pasarnya itu kan baru gitu kan. Ya, jadi ini bukan ini. Benar ya jawaban saya? Ini berarti salah ini. Bukan ini gitu. Salah ya? Benar ya? Salah kan jawaban saya? Jawaban saya salah. Jawaban saya salah. Tapi benar kan? Oke. Oke. Saya sudah mengalahkan ini. Berarti berapa ini? 4.30. Oke. Masih ada satu soal lagi. Ini kalau saya salah ya berarti saya kalah ya. Benar ya? Jadi kalau ini saya salah. Saya kan berarti cuma 3.30 kan? Selanjutnya terakhir ini. Soal terakhir. Ada 3 strategi dasar dalam rancangan organisasi yaitu inovasi, efisiensi, dan imitasi. Efisiensi dibutuhkan struktur organik. Dimana informasi mengalir bebas di dalam struktur. Waduh susah amat sih ini. Ini soalnya siapa ini? Soalnya siapa ini? Yuk soalnya siapa ini? Oke. Bateri saya minta waktu 2 menit ya untuk mencari di modul. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke. Ini jawabannya salah. Jawabannya salah. Mbak 3. Itu ada di modul 9.6. Jadi, ini untuk efisiensi itu kan strukturnya mekanistik, bukan organik. Jadi, anda siap-siap ya mau nyanyi. Nanti akan saya rekam. Saya posting. Iya dong, nyanyinya di TTM lah. Masa di sini gimana? Saya mau dengarnya. Nanti, waktu anda nyanyi saya akan undang tutor-tutor yang lain ya untuk menyaksikan penampilan anda. Wah, saya tahu. Nanti anda nyanyinya di lantai 2 itu ya. Yang tempat ngumpulnya tutor ya kan. Oke. Anda saya suruh nyanyi. Anda saya suruh nyanyi joget-joget loh ya. Kemudian, kalau bisa, Anda bisa bawa alat musik, instrumen. Boleh bawa gitar. Kalau mau bawa kendang, boleh ya. Terserah. Pokoknya buat yang meriah. Oke. Nanti anda saya suruh nyanyi waktu kelas selesai ya. Waktu kelas selesai. Anda saya nggak adil. Ya sudah. Tapi jangan karena ini anda nggak adil loh ya. Oke. Ya. Oke. Aku menang. So. Ya sudah. Nanti gampang lah itu diatur. Anda pokoknya koordinasi sendiri ya. Dengan teman-teman anda. Pokoknya nyanyi joget. Kalau pakai ada bawa instrumen, bagus ya. Lebih bagusan. Lagunya terserah anda ya. Eh, oplosan ya. Saya request lagunya oplosan. Boleh nggak? Saya request lagunya oplosan ya. Saya request lagunya oplosan ya. Oke. Saya request lagu oplosan. Kebunaan saya yang paling kecil itu suka lagu oplosan. Nanti saya mau rekam.